Kabut di Telaga Siou Jilid 28. Omi Tohut, sungguh keji. Apa yang terjadi padamu, Ting Beng? Kau luka-luka. Dan kalian terbacok lengannya. Ah, apa yang terjadi, Ciasan? Siapa Jahanam yang lukai kalian berdua? Gulai Hwesyo dan Si Chong Chinjin berteriak kaget melihat keadaan murid-muridnya. Mereka melompat dan menyambar ke bawah dan segera dua ketua partai itu menjadi pucat. Murid yang disebut-sebut itu parah, terkapar dan luka-luka, yang terakhir malah buntung lengannya. Dan ketika dua kakek itu berlutut sementara Kopek Tojin juga berseru tertahan melihat yang lain, murid Hoasan maka semua melapor bahwa tempat mereka diserbu orang. Keadaan benar-benar geger. Teocu-teocu melarikan diri. Hoasan diobrak-abrik musuh, suhu, banyak yang tewas. Teocu melapor dan mohon ampun. Dan butong terbakar, Teocu menyelamatkan diri. Mohon ampun suhu, Teocu melapor dan tak kuat lagi. Dan Sukou, bibi guru, diculik musuh. Kami semua tak dapat menandingi suhu, mereka datang bagai air bah. Teocu-teocu. Para murid tak kuat lagi dan berkelojotan kejang-kejang. Ciasan murid si Tong Pai malah mengeluh dan tewas menuding-nuding. Dialah yang melaporkan Sumoy, adik seperguruan perempuan, gurunya yang diculik orang. Dan ketika si Chong Chin Jin melengking begitu marah, mencabut pedang dan membacok gusar maka pohon di sebelahnya roboh terbabat. Krak semua terkejut dan mundur. Begitu marahnya ketua si Tong Pai itu hingga tak mampu mengeluarkan kata-kata, berita itu. Terlalu hebat, terutama berita semuanya itu. Maka ketika ia menggigil dan tak bergerak-gerak, sejenak pedang gemetaran di tangan mendadak ia meloncat dan berkelebat keluar. Ciko An, kau biang keladi semua ini. Awas pembalasan Pintro. Benar, kau mengerahkan orang-orang selatan. Pincheng tak dapat tinggal diam, anak muda. Pincheng akan membalas dan membunuhmu Gulai Hwasio meloncat pula dan ia pun sudah terbang berendeng dengan rekannya dari si Tong Pai. Hanya Kopek, Tojin yang lebih tenang, memejamkan metu dan menarik napas dalam-dalam. Akan tetapi ketika kekek itu pun melompat dan hendak keluar maka pimpinan Gobi berkelebat dan berseru, Penghou dan yang lain mengejar si Chong Chinjin dan Gulai Hwasio. Tenang, harap sabar. Pincheng berbelasung kawa atas semua kejadian ini, Tu Tiang, akan tetapi mengamuk dan melabrak sendirian tak berakal menang. Musuh sudah menyerbu, kumpulkan kekuatan dan sama-sama kita sambut. Tosu ini sadarlah dihadang dan dicegat dua pimpinan Gobi sementara anak murid Gobi menjadi ribut, yang parah diurus akan tetapi akhirnya tewas. Tak ada satupun yang hidup. Dan ketika ia menggigil sementara Sintong Tojin mengangguk dan memandang kepadanya maka ketua Hengsan itu berkata, Kita senasib, Hengsan juga wancur. Musuh mendahului dan telah menyerang kita, Tu Tiang, tenang dan sabarlah dan apa yang dikata jilasuhu tidak salah. Kumpulkan kekuatan dan kita bersatu menghadapi orang-orang selatan. Dan Gobi pasti didatangi juga, mereka telah terhasut. Mari bantu Gulai Hwasyo dan Si Chong Chin Jin, Tu Tiang, lihat mereka tampaknya tak mudah dikendalikan. Sam Hwasyo tiba-tiba berkelebat karena di sana ketua Butong dan Si Tong tiba-tiba menyerang Penghou. Naga Gulun Gobi mencegah mereka namun dua ketua itu naik pitam, terutama Si Chong Chin Jin. Maka ketika semua terkejut dan berkelebatan menyambar. Ketua Si Tong melengking-lengking maka Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo berseru di sini. Sabar, hentikan serangan. Pin Cheng mau bicara, Chin Jin, kami tak bermaksud mencegahmu selain memberitahukan jangan sendirian menghadapi musuh. Berbahaya dan karena Hwasyo inilah tuan rumah dan menangkis serta mengebutkan ujung jubahnya, terpental namun lawan terhuyung-huyung maka pimpinan ini berseru dan cepat mengulapkan lengannya. Kakek itu tampak merah kehitaman. Jangan timbulkan perpecahan untuk urusan yang sama. Lihat rekan kita dari Heng San dan Hoa San. Mereka sama-sama terpukul akan tetapi bersatu padu tak sendiri-sendiri, Chin Jin, Penghou benar karena ia bermaksud menyadarkan melalu ketika dua ketua itu mengangguk dan mau bersama maka mereka membujuk dan berkata serak, jelas suhu benar, kita tak boleh sendiri-sendiri. Musuh terlalu kuat dan berbahaya, Chin Jin, melabrak tanpa perhitungan hanya menyerahkan nyawa. Shia-sia. Sabar dan tenanglah dan kami akan membantumu. Akan tetapi sumoiku, Kwe Ihangah, semuanya minta cepat ditolong, Lo Jin, mana mungkin Pinco berlama-lama. Pinco harus segera datang. Baik, dan mampukah kau menolongnya? Sempatkah ke Daino dan menyelamatkan sumoimu itu? Kau dan kami sama-sama terlambat, Chin Jin, akan tetapi mengamuk dan buta tuli begini tak ada gunanya. Kau membuang tenaga dan semangat sia-sia. Marilah bicara baik-baik dan kurasa hanya anak muda ini dan ayahnya yang mampu menolong kita lalu ketika kakek itu tertegun dan memandang Munsyong. Maka Sintong Tojin tiba-tiba mencabut pedangnya, berkata, karena keadaan demikian darurat dan harus serbat cepat maka Pinco ingin mengadakan upacara kilat. Marilah kita goroskan darah kedahi anak muda ini sebagai tanda pengangkatan bengcu. Pinton mulai kemudian ketika pedang bergerak dan menyabet ibu jari, lukalah bagian itu maka. Kakek ini melompat menggoreskan darahnya di dahi bunsyong. Pinton mengangkatmu sebagai bengcu. Sadarlah yang lain. Kopek Tojin tiba-tiba juga bergerak dan kakek ini melukai ibu jarinya pula lah berseru menyusul perbuatan hengsan paicu. Lalu ketika berturut-turut Gulai Hwesyo dan lainnya menggoroskan darah mereka, bunsyong tergetar dan terharu maka semua kakek-kakek itu membungkukan tubuh dalam-dalam di depannya. Sintong Tojin memimpin. Keadaan sudah memaksa, kami tunggu perintah. Apa yang harus dilakukan, bengcu? Kami siap mengikutimu dan menggempur orang-orang selatan. Pemuda ini menggigil, serasa mimpilah melihat betapa lima ketua partai menunggu perintahnya. Sementara supeknya tiba-tiba melompat. Lalu ketika kakek ini menjura dan berseru mewakili kunlun, enam partai besar telah dipimpin tokoh-tokohnya maka kakek itu. Menjura dan berkata, bunsyong merah padam. Aku pun tak mau kalah. Kau telah diangkat dan menjadi bengcu, bunsyong, apapun perintahmu pintu turut. Pintu mewakili kunlun. Untunglah dikala pemuda ini semakin cengah dan gugup, orang-orang tua itu tak main-main. Maka ibunya berseru bahwa seng ayah dapat dimintai nasihat, bukankah ayahnya telah menduduki jabatan itu. Tanya dan minta pertimbangan ayahmu. Bengcu selalu didampingi penasihat, bunsyong, jangan gugup dan tanyalah ayahmu. Pemuda ini membalik, menghadapi ayahnya. Akan tetapi belum ia bertanya seng ayah sudah memberitahu. Kau di depan dan mendahului kami. Lihat dan cegahlah kejahatan berikut, bunsyong. Awasi dan tahan sepak terjang mereka. Kami menyusul. Pemuda itu mengangguk. Memang di antara semuanya dialah yang berkepandaian. Paling tinggi. Buaan engsutnya dapat diandalkan untuk terbang mencari musuh. Maka membalik dan menghadapi orang-orang itu ia pun menjura dan berkata. Ayah telah memberi nasihat. Aku duluan, cuwilo ciampu. Aku akan melihat dan menahan mereka lalu berkelebat. Tidak bertanya ini itu lagi bunsyong menyambar dengan elang cahayanya itu. Ia membuat kagum karena tau-tau melesat begitu jauh, sebentar saja di tepi gurun. Akan tetapi ketika terdengar teriakan dan seruan, dua bayangan berkelebat menyambar maka siaoyen dan kakaknya menyusul. Tunggu, kami ikut. Perlahan dan jangan cepat-cepat, sute. Kami pun akan membantumu. Benar, bertiga lebih kuat. Tunggu dan perlahan sedikit, sute. Biar suhu dan subuh menyusul. Bunsyong menoleh dan giranglah melihat suheng dan sucinya itu. Bayangan hijau kuning bagai susul menyusul, cepat. Sekali mengejarnya. Dan ketika mereka telah berada dekat karena pemuda ini memperlambat larinya maka bunsyong ditepuk dan mereka bertiga terbang menyambar. Lalu ketika lenyap dan memasuki hutan maka orang-orang tua itu pun sadar dan melompat menyusul. Gerakan ilmu meringankan tubuh tiga orang muda itu membakar semangat. Dan ketika yang paling bangga tentu saja Li Cheng, wanita inilah yang paling berseri-seri. Maka ia menyenggol dengan suaminya yang kagum dan mengangguk-angguk. Tentu saja mereka harus bergerak dan menahan serbuan itu. Cikuan telah menghasut orang-orang selatan dan kini menggempur partai-partai besar. Lalu begitu berkelebat dan telah meninggalkan pesan-pesan, semua anak murid diminta berhati-hati dan sebagian dibawa maka rombongan menjadi lebih besar dan bentrokan itu tak mungkin dihindarkan lagi. Memang si buta telah bergerak dan mengerahkan orang-orang selatan ini. Di bawah pimpinannya dan kecerdikannya bermain sandiwara si buta telah menghasut dan menggerakkan orang-orang itu ke utara. Orang selatan merasa dilukai. Orang utara dianggap sombong dan semena-mena. Maka setelah persiapan dan kemampuan dirasa cukup, berbulan-bulan menunggu dan mengasah senjata maka hari itu dengan wajah berseri-seri Cikuan memimpin orang-orang selatan ini. Sambil ke Gobi kita terjang semua pengikut dan sahabatnya, rampas dan ambil kembali Butek Chin Keng itu, Cui Nghyong, yang asli masih disimpan di sana. Cui boleh berganti membacanya asal tidak berebut. Inilah yang paling membakar dan meluapkan semangat. Jago silat mana tak ingin mempelajari kepandayan lebih tinggi dari yang sudah dimiliki. Siapa tak tergila-gila kalau sudah dibujuk dan diiming-iming Butek Chin Keng itu. Cikuan telah berjanji memberikannya kepada mereka. Dan karena kepandayan si Buta demikian mengagumkan sementara ia memperolehnya dari kitab sakti itu, inilah yang membuat Mabok Maka tak satu pun sadar bahwa mereka sebenarnya digiring oleh si Buta memenuhi dendam pribadi. Membunuh dan mengeroyok penghau. Yang pertama diterjang justru Hoasan Pal. Partai ini digelas dan dihancurkan bagai duri lunak di babat senjata tajam. Selain paling dekat juga dinilai menjadi pengganjal. Akan tetapi ketika tak didapati ketuanya dan mendapat kabar bahwa Kopek Tojin menuju hengsan maka kesinilah orang-orang selatan melabrak buas. Mereka naik ke hengsan dan ingin menangkap sintong Tojin. Akan tetapi ketika Seng ketua tak ada di tempat begitu pula wakilnya, mereka pergi bersama pimpinan butong dan si tong maka Cikuan mengerutkan keningnya dan berdebarlah mendapat keterangan bahwa kakek itu kegobi dan baru saja seorang pemuda lihai menundukkan tokoh-tokoh hengkong termasuk ketua hengsan pai itu. Kita terlambat, akan tetapi tak apa. Bakar dan hancurkan tempat ini, Cui Ing-hiong, begitu pula butong dan lain-lain. Maju. Keganasan masa adalah wujud perbuatan iblis dalam bentuk kumpulan orang-orang keras itu. Mereka bersorak-sorai dan menghancurkan hengsan sebagaimana dihoasan beberapa hari yang lalu. Dan karena lawan yang dihadapi jelas tak setanding, kemenangan membuat mereka sombong dan lupa diri maka terjangan orang-orang selatan ini membuat giris, mulai brutal dan keluar jalur hingga membuat kening beberapa tokoh tua berkerut, Siang Leong Tahung Pamanya, juga Tong Bun Sujin, empat orang gagah keluarga Tong. Serbuan kita bukanlah seperti perampok yang menjarah dan mengambil harta orang. Kita datang untuk menaklukan dan menghancurkan kesombongan orang-orang utara, Beng Cu. Kalau pimpin atau tokoh-tokohnya tak ada sebaiknya tinggalkan tantangan saja. Bukan begini. Benar, kami juga tak setuju. Sobat-sobat kita keluar rel, Beng Cu, cegah dan larang mereka berbuat brutal. Kita datang bukan untuk menjarah dan merusak. Cikuan tersenyum, bersikap manis. Seperti biasa ia selalu memperlihatkan watak ramah dan penyabar. Sikap inilah yang dipakai merobohkan hati orang-orang selatan yang merasa sejuk, senyum dan watak ramahnya memang memikat, padahal diam-diam ia tertawa. Maka pura-pura menghela nafas dan mengangguk-angguk ia berkata. Kalian yang brutal dan merusak harus dicegah. Akan tetapi bagaimana aku dapat mengetahuinya, Sui Eng Hyong, mataku buta, tak tahu seorang demi seorang. Kalian tolonglah dan cegah mereka itu, kalian lebih tahu. Memang kedatangan kita bukan untuk merampok. Kita datang untuk menundukan dan menghancurkan kesombongan orang-orang utara. Kalian cegahlah. Tong Bun Su Jin berpandangan. Mereka sebenarnya sudah mencegah akan tetapi jumlah yang terlampau banyak. Membuat mereka bingung. Diam-diam mereka heran bahwa di dalam rombongan tiba-tiba terdapat kelompok orang-orang buas. Mereka itu berpotongan seperti gali alias rampok. Heran, dari mana mereka datang. Dan karena jumlah mereka semakin banyak dan banyak saja, berbaur dan campur aduk maka mereka merasa kewalahan apalagi setelah ada yang tak senang dan memusuhi mereka, padahal mereka tak boleh bermusuhan dan harus menjaga kesatuan. Bagaimana, satu di antara empat orang gagah itu memandang saudaranya. Aku telah mencegah mereka, Kitko, kakak Kit, akan tetapi mereka tak senang dan malah memusuhi aku. Katanya aku dianggap sok, sombong. Hektometer, aku juga. Ku tegur dan ku cegah orang-orang di antara mereka, Lam T, adik Lam, kan tetapi diriku malah dimusuhi. Kalau saja tak ingat harus menjaga kesatuan dan keutuhan mau rasanya kulabrak dan kemakin mereka itu. Benar satu di antara kakek Lyong berseru pula. Aku pun begitu, pungbun sujin. Ku tegur baik-baik malah menantang dan mengajak bermusuhan. Kalau tak ingat betapa kita harus menjaga keutuhan dan kesatuan tentu kut sempar mulut mereka tuh. Heran bahwa di antara kita tiba-tiba kedatangan orang-orang sekasar itu. Mereka bagaikan gali atau sebangsanya. Tongbun sujin mengangguk-angguk sementara cikuan diam-diam tertawa. Tentu saja di rombongan itu terdapat sebangsa gali atau orang-orang kasar karena muridnya lah yang mengumpulkan. Secara diam-diam dan amat hati-hati ia memerintahkan Beng San mencari dan menyusupkan para rampok atau begal di situ. Dan karena dimanapun juga namanya penjahat pasti ada, baik di utara atau selatan maka ia mengumpulkan orang-orang ini untuk memperkeruh dan memperparah suasana. Dan usahanya berhasil. Beng San telah kembali kepada suhunya setelah gagal mencari Seng Suheng. Siau Lem, Suhengnya itu menghilang entah kemana. Dan ketika melapor dan berkata bahwa ia lebih berat mendampingi suhunya daripada mencari dan menangkap suhengnya maka cikuan menghela nafas ketika itu. Teocu telah mendengar keberangkatan Suheng, dan Teocu tak tahan untuk berdiam diri saja. Suheng belum ditemukan tapi serabuan ini lebih penting, Suhu, mohon maaf jika Teocu kembali dan ingin mendampingimu. Baiklah, tak apa. Kalau begitu kebetulan, Beng San, cari dan kumpulkan segala perampok dan penjahat memperkuat kedudukan kita. Cari dan kerahkan mereka memperkuat barisan. Apa, Suhu menyuruh Teocu mencari dan mengumpulkan para rampok? Suhu hendak mencampur dan menyatukan mereka dengan kaum pendekar? Benar, Suhengnya tertawa. Cari dan kumpulkan mereka, Beng San, sebanyak-banyaknya. Aku tidak salah memberi perintah akan tetapi lakukan secara tidak kentara, sedikit demi sedikit namun sepanjang perjalanan. Tundukkan mereka dan suruh bantu menyerbu utara. Akan tetapi pemuda ini terbelalak. Mana mungkin itu, Suhu, bakal terdapat kekacauan. Dan apapunlah maksudmu, apakah tidak membahayakan kita sendiri? Haha, tidak kalau kita bertindak hati-hati. Maksudku jelas, Beng San, memperkuat kedudukan, sedang kekacauan, HMM, pasti terjadi kalau sudah selesai. Selama kau dan aku dapat mengendalikan keadaan tak perlu kita khawatir. Sudahlah, cari dan tundukkan mereka itu dan susupkan secara diam-diam. Jangan sampai para pendeket tahu. Pemuda ini menjublak, masih ragu. Akan tetapi ketika gurunya berkata bahwa ada semacam hukum kebersamaan bila sekelompok atau segolongan orang menghadapi musuh yang sama maka ia mengangguk-angguk. Manusia dimanapun sama asal menyangkut persoalan lebih besar dan kepentingan lebih besar maka yang kecil-kecil dikesampingkan, muridku. Baik para perampok itu maupun kaum pendekar sama-sama memusuhi selatan. Nah, kalau mereka bersatu padu dan dapat menyamakan sikap maka urusan pribadi atau hal-hal pribadi dapat dikesampingkan. Cari dan laksanakan perintahku dan jangan khawatir. Baiklah, pemuda itu bangkit berdiri. Akanku laksanakan perintahmu, suhu, mudah-mudahan semuanya betul. Tentu betul, tak usah takut. Tundukan dan kuasai mereka, muridku, sedang aku mengendalikan dan memimpin para pendekar ini. Bengsan berkelebat, meninggalkan gurunya lagi. Kali ini ia lebih bersinar-sinar dan kecerdikan gurunya menular cepat. Ia maklum apa yang dikehendaki gurunya itu dengan mengumpulkan para penjahat ini. Tentu agar lebih panas dan semarak lagi. Maka ketika ia tertawa dan mengumpulkan orang-orang kasar itu, menundukan dan bukan hal sukar baginya maka pemuda ini menjadi tokoh di situ. Tentu sementara gurunya mengendalikan kaum pendekar. Tentu saja semua ini terjadi secara diam-diam dan amat dirahasiakan. Tongbun Sujain dan lain-lain tak tahu. Mereka hanya terheran-heran ketika setiap perjalanan bertambahlah orang mereka. Semua ini memang terjadi sedikit demi sedikit dan di malam hari pula. Cikuan benar-benar cerdik. Maka ketika dalam serbuan terjadi hal-hal di luar batas, penjarahan dan kesewenangan umpamanya maka Tongbun Sujain dan kawan-kawan terkejut. Dan karena kebuasan itu merangsang yang lain, yang baik-baik ikut berutal maka empat orang gagah ini menemui Cikuan didampingi sepasang kakek naga menara itu. Akan tetapi Cikuan menyerahkan balik kepada mereka. Dengan alasan buta dan tak tahu satu persatu pemuda ini ganti meminta empat bersaudara itu menindak. Alasannya begitu tepat dan masuk akal pula. Akan tetapi karena jumlahnya banyak dan tak mungkin Tongbun Sujain bekerja sendiri maka terjadilah percakapan itu dan kakek naga menara juga gemas dan marah. Bagaimana, si buta akhirnya bertanya lagi. Tidak sanggupkah kalian mencegahnya, Sui Ing-hiong, empat orang gagah. Kalau tak dapat atau merepotkan diri sendiri saja baiklah kita biarkan dulu nanti setelah selesai diurus. Kupikir serbuan ini lebih penting dan ketidaksenangan pribadi harap disimpan dulu. Aku akan memerintahkan muridku untuk meredam itu. Empat orang itu menghela nafas. Karena mereka memang tak sanggup dan urusan yang lebih besar memang harus didahulukan maka mereka memendam saja kemarahan di hati ini. Hoasan dan Hengsan telah dihancurkan. Akan tetapi ketika Butong dan Si Tong dilabrak pula, kebrutalan kian menjadi-jadi maka orang-orang buas itu bertindak lebih mengerikan lagi. Hwasyo atau Tosu yang sudah menyerah dibabat juga. Kepala mereka dipenggal. Haha, inilah pelampiasan dendam sejati. Bacok dan kutungi lehernya, tekau, panjang dan tanam kepalanya itu di ujung tombak. Gantungkan di pilar. Para pendekar menahan nafas dan marah melihat ini. Tiga murid muda dibacok putus dan kepala mereka ditusuk tombak, digantung atau dipermainkan di atas pilar. Lalu ketika yang lain tertawa-tawa dan Tong Bun Su Jan tak mampu meredam keberangan tiba-tiba meloncat dan membanting orang yang memenggal kepala murid itu. Turun. Kalian biadab dan tak tahu opan. Musuh yang sudah tidak berdaya tak boleh disiksa apalagi dibunuh. Semua kaget, pong lu orang termuda menyambar dan membanting laki-laki tiga puluhan itu lalu diikuti tiga saudaranya yang berkelebatan melindungi. Dan ketika belasan orang menjadi marah dan itulah para perampok atau begal berwajah kasar, maju dan membentak pria ini maka kaum pendekar bergerak pula dan yang lain berlompatan dan mengepung para pendekar. Hektometer, Tong Bun Su Jin selalu mengagul-agulkan diri. Apa maksudmu dengan bersikap sesombong ini, orang si Tong? Tidak tahukah kalian bahwa bila kami yang kalah kamilah yang didrah dan dibunuh? Kau berkali-kali menentang kami. Jahat, keji. Perbuatan ini tak boleh dilakukan, sobat. Orang yang sudah menyerah tak boleh disiksa, apalagi dibunuh. Tapi kalian melakukan dan melanggar norma-norma hidup. Jahanam itu seperti perampok kejila tak berjantung dan tak berperi kemanusiaan. Kami tak dapat membiarkan ini dan kalian boleh mengeroyok kami. Sombong laki-laki itu menjadi marah dan gusar juga. Tong Bun Su Jin menantang kita, kawan-kawan. Bunuh lalu ketika empat orang gagah itu dikeroyok dan diserang orang-orang kasar ini maka para pendekar melompat maju dan membantu Tong Bun Su Jin. Akan tetapi yang di luar menyerbu masuk. Mereka adalah perampok sahabat orang-orang kasar itu, jumlahnya tak kurang dari seratus orang. Dan ketika para pendekar terkejut dan membalik menghadapi serangan ini maka dua pihak tiba-tiba pecah dan berhantam sendiri. Terang-tering, terang-tering. Umpat dan caci berhamburan keluar. Kaum pendekar tiba-tiba baku hantam dengan orang-orang kasar ini hampir saja pertumpahan darah terjadi. Akan tetapi ketika berkelebat dua bayangan dan bengsan serta suhunya muncul membentak dan menangkis semua senjata itu maka semua mundur dan kewibawaan guru dan muridnya ini betul-betul terasa terutama bengsan yang menguasai betul para benggolan penjahat itu. Berhenti, siapa men kacau dan memecah persatuan. Para pendekar dan kaum sesat sama-sama jerih. Begitu si buta dan muridnya muncul maka semua berlompatan ke belakang. Mereka gentar oleh kelihayan guru dan murid ini. Akan tetapi karena Tong Bun Su Jin dianggap yang gara-gara empat pendekar inilah yang memulai duluan. Maka laki-laki tinggi besar yang tadi membela Teg Ho berkata dengan suaranya ring, ia memojokkan empat bersaudara itu terutama yang muda. Tong Bun Su Jin mencari gara-gara. Ia menantang dan menentang kami, Tai Hiap, rekan kami Teg Ho dibanting. Hektometer, siapa kau, Ciko An tak kenal, miringkan kepalanya. Akan tetapi ketika Beng San berkata bahwa itulah nianglah pimpinan orang gagah di hutan Hekiok, bambu hitam, maka pemuda inilah yang meloncat maju dan cepat mengedip. Dia harus menguasai keadaan dan mengendalikan orang-orang itu. Ini niang Neng Hiong yang ku kenal baik. Kalau dia berkata Tong Bun Su Jin menjadi gara-gara tolong kau tanya, Su Hu, mungkin dia benar atau ada kesalahpahaman di sini. Ciko An membalik, menghadapi empat bersaudara itu. Tolong Tong Neng Hiong, orang gagah Tong, beri jawaban tentang ini. Kenapa kau membanting orang sendiri dan mengucapkan tantangan? Hektometer Tong Kit mewakili adiknya. Adikku Tong Neng tak tahan melihat kekejaman di sini, Cita Ihyap. Masa musuh yang sudah menyerah dibantai dan dipenggal kepalanya. Aturan mana itu? Bukankah kejam dan tak beradab? Memangnya kita sebangsa perampok. Tong Bun Su Jin sok suci orang sini yang tiba-tiba berseru. Ini pertempuran bukannya main-main. Memangnya kalau kita kalah musuh tak akan menyiksa dan membunuh kita. Dia seperti wanita, berhati lemah. Orang-orang sesat tiba-tiba tertawa. Begitu berisik tawa mereka hingga empat bersaudara Tong Merah padam. Mereka membentak dan mencabut senjata lagi. Akan tetapi ketika Ciko An membentak dan menyuruh diam, Bingsan juga membentak agar Sika Ar mundur maka gurunya memalangkan Tong Kat bersikap keren. Dua-duanya sudah ku dengar, dan kalian sama-sama memiliki kebenaran sendiri. Akan tetapi sementara ini ku larang kalian berbaku hantam, niang enghiong. Karena Tong Bun Su Jin juga tidak salah maka ku minta selanjutnya kalian tak boleh semena mena lagi. Musuh yang menyerah tak boleh dibunuh. Kecuali melawan dan membahayakan kita. Nah, jangan bertengkar dan perhatikan baik-baik pesanku ini. Kita masih harus menyerbu Kun Lun dan setelah itu Gobi. Musuh yang lebih berbahaya ada di depan mata. Kendalikan diri kalian masing-masing dan jangan membuat aku menurunkan hukuman. Kata-kata ini tegas dan amat berwibawa dan karena lebih condong membelat Tong Bun Su Jin maka warang sini yang mengutuk. Ciko An bersikap cerdik menghadapi persoalan itulah tentu saja tak mau kehilangan para pendekar karena mereka inilah inti kekuatan. Orang-orang kasar itu hanya sekedar meramaikan. Mak ketika Tong Bun Su Jin mengangguk-angguk sementara kaum pendekar menjadi legat, girang dan tersenyum oleh kata-kata itu maka simpatik mereka tentu saja semakin bertambah lagi dan diam-diam mereka melepas ejekan kepada orang-orang kasar itu. Mulut mereka seakan berkata, nih, rasakan akibatnya dan ketika Ciko An mengetukan tongkat sampai, amblas di lantai yang keras, membuat orang-orang kasar meleletkan lidah dan gentar. Maka kejadian selanjutnya agak teratur namun terlanjur membawa korban, yakni para murid yang roboh dan akhirnya tewas setelah datang ke Gobi, menyusul ketua. Hoa San dan Heng San serta Si Tong dan Bu Tong memang telah digilas. Di Si Tong Pai Cik An malah menangkap Kwe Ihang, gadis semampai Sumoi Si Chong Chin Jin. Dan ketika gadis ini disekap dan menjadi tawanan, Beng San inilah yang merobohkan gadis itu maka dalam perjalanan berikutnya mereka menuju Kun Lun, partai terakhir sebelum Gobi. Akan tetapi tidak seperti lainnya maka di Kun Lun telah berdiri tiga orang muda gagah menunggu mereka. Itulah Bun Siung dan Si Oyan serta Pok Wan. Tiga orang ini terbang tak henti-henti dengan muka cemas dan kaget. Mereka telah mendengar bahwa serbuan akan dilanjutkan ke Kun Lun. Hoa San dan lain-lain telah diwancurkan. Maka ketika mengerahkan ilmu lari cepat mereka namun tetap saja dua. Kakak beradik ini tak mampu mengikuti akhirnya Bun Siung berkata agar masing-masing memegang sebelah lengannya. Su Heng dan Su Chi harap pegang rat-rat pergelangan tanganku. Keadaan sudah demikian memaksa. Aku hendak mempergunakan Bu An Eng Sud dan memberitahu Kun Lun agar berjaga-jaga. Dua kakak beradik itu kagum. Mereka telah mengerahkan seluruh ilmu lari cepat mereka namun tetap saja tertinggal. Mula-mula tak begitu jauh akan tetapi lama-kelamaan jauh juga. Kalau mula-mula hanya satu dua tombak akhirnya menjadi puluhan tombak, padahal Bun Siung belum berkeringat dan mengeluarkan seluruh tenaganya. Dan ketika akhirnya pemuda itu berhenti dan menunggi mereka, berkata seperti itu maka kakak beradik ini tak dapat menahan kekaguman lagi memuji Sute mereka itu. Kau hebat, benar-benar mengagumkan. Bu An Eng Sud yang kau miliki sungguh luar biasa, Sute. Gurumu ternyata. Benar-benar sakti dan khas sebagai muridnya membuat kami mandi keringat. Hektometer, Su Heng tak perlu memuji dan mari pegang pergelangan kananku. Su Chi memegang yang kiri dan awas perhatikan Bun Siung telah dipegang pergelangannya kiri-kanan dan mendadak ia menghentak dan menjejak kaki kuat-kuat. Dua kakak beradik itu telah siap akan tetapi tak urung berseru kaget juga. Tubuh mereka terangkat dan melayang naik. Lalu ketika pemuda itu benar-benar mengajak terbang dan tak sedikitpun kaki menyentuh tanah, terkesiap dan kagumlah kakak beradik ini maka Siawayan sampai gemetar dan jari tangannya tiba-tiba meremas lembut. Bun Siung tergetar, darahnya tersirap. Sejenak ia berdenyut lebih cepat dan melirik ke kiri. Akan tetapi ketika kebetulan dua metu beradu dan gadis itu melengos bersemu dadu maka jantung pemuda ini pun seakan berdentang-dentang dan sedetik Bun Siung merasa gugup. Untunglah kekhawatiran akan serbuan itu menekan semua perasaan ini. Bun Siung melupakan sejenak meskipun beberapa kali gadis itu mencengkeram lembut lagi. Dialah yang menyuruh pegang. Dan ketika pemuda itu berseru keras mengerahkan semua kecepatannya, dua kakak beradik itu semakin terkejut dan melayang-layang maka keesokannya setelah menerabas hutan merekap pun tiba di Kunlun. Anak-anak murid bengong dan terkejut ketika tiga bayangan berkelebat dan lenyap. Benar-benar bagai iblis. Heng Bichin Jin lah yang paling kaget. Pagi itu ketika tiga bayangan berkelebat dan tau-tau berdiri di depannya yang sedang duduk bersilah maka ia membuka matu dan langsung menghwantam. Sin Ma Kang, kuda sakti, yang menjadi andalan meluncur menyambut kesiur anak-anak muda itu. Ia mengira diserang. Akan tetapi ketika Bun Siung menangkis dan ia terpental, untunglah tak menabrak dinding dan bergulingan meloncat bangun maka tosu yang kaget ini. Berseru tertahan. Bun Siung dan Su Heng serta sucinya memberi hormat, membungkuk dalam-dalam. Sian Chai, kau kiranya. Kau membuat kaget, Bun Siung. Pintu sampai mencelat. Maaf, harap Susyok tidak menyalahkan kami. Karena ingin bertemu langsung dan memberi tahu ancaman bahaya terpaksa kami mengejutkanmu. Kami datang untuk urusan penting dan manakah biwi Susyok yang tidak kami lihat. Kakek ini terheran-heran, tak mendengar kata-kata terakhir. Ia melihat Xiaoyan dan kakaknya dan tentu saja bertanya-tanya. Akan tetapi ketika dua anak muda itu menjura dan memperkenalkan diri maka mengertilah tosu ini. Kami pokohan dan Xiaoyan, kakak beradik. Karena Sute mengemban tugas berat maka kami mendampinginya. Harap lo Ciam puan maafkan dan semoga kedatangan kami tidak mengganggu. Sute? Mereka adalah hurid-murid ayah, Bun Siung menerangkan. Mereka benar Suheng dan Suciku, sekarang dimanakah biwi Susyok karena ada urusan penting yang harus diketahui. Siancai, anak-anak itu kiranya. Kalian sudah besar. Ah, Pinto tentu saja tak tahu akan tetapi Suheng ada di dalam. Ada urusan apa dan mari masuk. Suheng juga bersama di Hang Bi Chin Jin. Akhirnya kagum dan ia tentu saja bertanya tentang keperluan anak-anak muda itu. Bun Siung menceritakan apa yang terjadi dan tosu ini tampal kaget. Dan ketika ia berhenti dan merandek di tengah jalan, pucat maka ia lupa membawa anak-anak ini menemui ketua Kun Lun. Cikuan, si bat itu menyerbu dengan orang-orang selatan. Hoa San dan Heng San hancur? Ah hebat sekali ini Bun Siung. Beritamu benar-benar menggemparkan. Karena itulah kami cepat ke sini. Sekarang mana biwi Susyok dan mohon kami diantar. Ah ah, betul, aku lupa. Mari, mari, anak-anak. Pinto benar-benar terkejut. Siaoyen tak tertawa melihat kegugupan itu karena ia tahu betul betapa kaget dan gelisahnya tosu tua ini. Heng Bi Chin Jin adalah wakil ketua Kun Lun sementara biwi pimpinannya, Su Heng sekaligus ketua. Dan ketika mereka akhirnya bertemu kakek gemuk itu, mendengar ketukan dan membuka mata maka tiga anak muda ini cepat memberi hormat. Biwi tertegun namun bersinar-sinar. Siaw Te datang mengganggu Susyok. Karena ada urusan penting dan amat mendesak maka kami datang berkunjung. Ini Su Heng dan Su Chi murid-murid ayah. Sian Chai, kakek itu bangkit dan tersenyum gembira. Kau, Bun Siung, dan ini murid-murid ayahmu. Hektometer, kalau begitu sudah akurat dan pintu turut kegembira kakek ini mengebutkan lengannya dan ia tak melihat betapa wajah Sutenya pucat. Perhatiannya tertuju kepada anak-anak muda ini, terutama Bun Siung. Akan tetapi ketika Heng Bi membungkuk dan berkata bahwa orang-orang Selatan menyerbu dan menghancurkan Heng San dan Hoa San dipimpin Chi Koan maka kakek itu berubah urusan benar-benar penting. Maaf, mereka hendak menyampaikan serbuan orang-orang Selatan, Su Heng. Bahwa Chi Koan memimpin dan telah menghancurkan Heng San dan Hoa San Pai. Sian Chai luar biasa ini. Lalu bagaimana dengan ketuanya atau para pimpinannya? Pinco belum mendengar banyak, akan tetapi sekarang menuju ke sini dan Kun Lun hendak dihancurkan pula. Wajah Biwi tergetar pucat akan tetapi kakek ini berhasil menguasai perasaannya lagi. Hanya sejenak saja ia terkejut selanjutnya biasa lagi. Wajah gemuk itu tenang meskipun tegang. Dan ketika ia menghela nafas dan berkata bahwa Chi Koan selalu membuat onar, di mana-mana selalu berbuat kerusuhan maka kakek ini tampak prihatin dan sedih tak dibuat-buat. Hektometer, lagi-lagi Chi Koan. Agaknya selama hidup ia ditakdirkan menjadi perusuh. Baik, lalu apa yang hendak kalian lakukan? Bun Siong, bagaimana pula dengan ketua atau pimpinan partai-partai itu? Sute telah diangkat sebagai Beng Cu Siawe yang tiba-tiba tak dapat menahan perasaannya lagi, antara bangga dan ingin pamer. Ia kesini atas perintah ayahnya, Lo Chiampu. Suhu penasihat Beng Cu dan para ketua menyusul belakangan. Kami diminta duluan. Ah, kau seorang Beng Cu. Jadi keinginan ibumu benar-benar berhasil? Bun Siong semurat merah, menyesal pernyataan sucinya tadi. Akan tetapi karena tak menyangka apa-apa dan mengangguk membenarkan, maka ia berkata bahwa semua itu bukan kehendaknya. Dan pokoan tiba-tiba berseru. Kim Cu Toti yang di sana pula, Lo Chiampuwe. Mewakili Kun Lun ia pun mengangkat Sute sebagai Beng Cu. Nanti datang pula. Biwi dan Heng Bi tiba-tiba terkejut. Serentak mereka memberi hormat sebagaimana layaknya terhadap pemimpin. Dan ketika Bun Siong tersentak dan mencegah dua kakek itu maka Biwi terlanjur berseru. Maafkan kami. Kalau Suheng telah mengangkatmu mewakili Kun Lun maka kau pun datang bukan sebagai orang biasa, Bun Siong. Kau adalah Beng Cu dan kami harus menyambutmu sebagai Beng Cu pula. Terima kasih atas kunjunganmu lalu melipat punggung dalam-dalam memberi hormat pemuda ini pun seketika jengah dan menegur. Jiwi Susiok, dua paman guru, tak usah begitu. Betapapun kalian lebih tua dan kalianlah yang harus dihormati. Jangan berlebihan dan membuatku kikuk. Tidak, kau telah berdiri di atas orang banyak. Jabatan itu bukanlah main-main, Bun Siong, Beng Cu berarti pemimpin semua orang. Dan Suheng telah mewakili Kun Lun pula. Selamat dan maafkan kami kalau tidak menyambutmu sejak awal. Bun Siong menyesali Suheng dan sucinya ini akan tetapi mereka tersenyum-senyum. Justeru sikap itu semakin mengagumkan kakak beradik ini betapa rendah hati dan sederhananya pemuda itu. Seng Sute benar-benar mirip payahnya. Dan ketika Bun Siong berhasil menahan dua kakek itu agar tidak berlebihan, atau pembicaraan bakal canggung dan kaku maka Biwi tersenyum dan mengangguk-angguk. Baiklah, sekarang apa yang kau lakukan? Apa perintah ayahmu? Ayah memerintahkan aku agar menahan dan mencegah serbuan itu. Akan tetapi karena semua partai dihancurkan tinggallah Kun Lun seorang maka aku kesini dan ingin menahan mereka di tempat ini. Baik, dan menunggu mereka naik ke atas? Inilah yang kupikirkan. Aku hendak. Minta pendapatmu, Suseok, bagaimana sebaiknya? Aku masih muda dan kurang pengalaman. Hektometer Tosu itu mengangguk-angguk, kini memandang Heng Bichin Jin. Bagaimana pendapatmu, Sute? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Su Heng tak mempersilahkan mereka duduk. Sebaiknya duduk dulu dan biarku tutup pintunya. Heng Bichin Jin meloncat dan ia pun menutup pintu ruangan ketika Su Hengnya sadar. Bi Wichin Jin tersipu malu dan ia pun cepat mempersilahkan tamu-tamunya duduk, tentu saja di lantai karena tak ada meja kursi di ruangan itu. Ini sanggar pemujaan. Dan ketika kakek itu duduk diikuti semuanya, wajah pun semua tegang maka kakek ini bertanya bagaimana jawaban Sute-nya. Heng Bichin telah berdampingan dengan Su Hengnya itu. Bun Siong memang berkepandaian tinggi, akan tetapi masih muda dan kurang pengalaman. Menurut pendapatku disambut saja di bawah, Su Heng, selain agar tidak merusak bangunan juga tempat yang lega menjadikan kita leluasa. Akan tetapi tentu saja tidak sembarang tempat. Maksudmu, kita bendung kaki gunung dengan tanggul-tanggul yang kokoh. Kita sambut si buta itu di tepi sungai Liong Kiang. Hektometer, jauh di bawah sana? Benar, Su Heng, selain menjauhkan dari lingkungan penduduk juga caruk di sungai itu dapat dipakai untuk menjebak. Bi Wichin Jin terkejut, mengangguk-angguk. Dan ketika Bun Siong berseri menyambut itu pemuda ini berseru. Bagus sekali, Su Siong benar-benar tepat. Aku telah melihat tempat itu dan musuh dapat digiring kalau kita mau. Siaoyen dan kakaknya mendengar saja. Mereka tentu saja tak tahu bagian yang dimaksudkan itu dan Heng Bichin Jin segera meminta persetujuan. Kalau Seng Ketua tak setuju dia pun tak dapat berbuat apa-apa, itu adalah usul. Akan tetapi ketika Bi Wichin Jin menghela nafas dan berkata lirih kakek ini menyetujui. Baiklah, Pintu rasa tak ada salahnya. Akan tetapi berapa banyak jumlah musuh itu, Sute, adakah tempat itu tak terlalu luas? Pintu harus memperhitungkan keselamatan para murid bila mereka ingin lari bersembunyi. Bun Siong tentunya tahu, Pintu, belum dengar. Hektometer, yang jelas, ratusan orang. Aku, memotong dan mendahului mereka, Su Siong belum kutemukan mereka di tengah jalan. Kalau begitu selidikilah. Kami mempersiapkan diri di sini dan kau menyelidiki. Akan tetapi mereka baru datang, Bi Wichin Jin mengerutkan kening. Masa menyuruh pergi lagi, Sute, anak-anak ini tentu lelah. Tak apa, Bun Siong memandang Su Heng dan Su Cinya. Setelah berunding dan menentukan sikap aku dapat menyelidiki mereka, Su Siong, dan Su Heng atau Su Cibiar menjaga di sini dulu. Mana mungkin si Aoyen tiba-tiba berseru. Kami datang untuk mendampingimu, Sute. Kalau kasendirian dan kami di sini apa gunanya datang? Tidak, kami pun tak lelah. Ini penting. Hektometer, pokoan mengangguk-angguk, melirik adiknya. Si Aoyen benar, Sute, kami datang memang untuk membantumu. Hanya, kalau kami tak secepat dirimu dan hendak berangkat duluan silakan, kami menyusul. Baiklah, Bun Siong tak enak. Yang jelas aku tak memaksa kalian, Su Heng, kalau lelah boleh beristirahat dulu. Kalau ikut tentu saja lebih baik lagi, aku ada teman. Biwi Chin Jin dan Sute-nya mengangguk-angguk. Mereka merasa betapa besar tanggung jawab pemuda itu. Duduk sebagai Beng Cu memang berat. Dan ketika diputuskan bahwa Kun Lun akan menyambut di bawah, segera menanggul kaki gunung khususnya di perairan sungai Liong Ki yang akhirnya menjelang sore. Bun Siong diperbolehkan meninggalkan tempat itu. Dua pimpinan Kun Lun ini tak tega membiarkan anak muda itu berangkat cepat-cepat. Hati-hati, kami sudah mulai bekerja. Batu dan segalanya sudah kami siapkan di bawah, Bun Siong. Besok pagi-pagi benar semua murid sudah akan mengelilingi kaki gunung dengan tanggul kokoh. Berangkatlah dan terima kasih untuk semua bantuanmu ini. Pemuda itu mengangguk dan berkelebat meninggalkan Kun Lun. Anak murid sudah disebar untuk mengetahui sejauh mana musluh mendekati tempat mereka. Disinilah Bun Siong memperoleh keterangan. Dan ketika sore itu juga ia meninggalkan Kun Lun dan Su Heng serta sucinya mengikuti di belakang maka kakak beradik yang sungkan ini menyuruh pemuda itu duluan. Yang pokok sudah selesai, Kun Lun telah mempersiapkan diri. Sekarang tinggal menyelidiki musuh, Sute, pergi dan dululilah kami karena kami tak secepat bulan eng sutmu. Kami akan menyebar di kiri kanan dan akan bertemu di depan nanti. Baiklah, Bun Siong melirik sucinya. Aku duluan, Su Heng. Telah sama-sama kita dengar tadi bahwa musuh telah tiba di Ui San Kok. Pau Kuan mengangguk dan Sute-nya itu pun berkelebat lenyap. Mereka telah berada di persimpangan jalan dan Kun Lun telah jauh di belakang. Hari pun mulai gelap. Dan Ui San Kok adalah pegunungan di luar kota Hibun. Menurut utusan yang disebar di depan tempat itu tidaklah jauh lagi, kira-kira sehari perjalanan biasa. Maka ketika ia bergerak dan meminta adiknya ke kiri, ia sendiri ke kanan maka Bun Siong yang lurus di depan akan mereka jumpai lagi dalam perjalanan melingkar. Siawayan mengangguk dan berkelebat pula membagi tugas. Akan tetapi begitu kakaknya lenyap dan ia kembali lagi maka ia pun mengejar Bun Siong lewat jalur lurus. Perasaannya berdegupan. Hektometer, sute menentang bahaya, mana mungkin ku tinggalkan? Biarlah ku susul di adik jalan ini pula dan semoga tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa bagi Bun Siong kecuali rombongan orang-orang selatan itu. Hampir seribu orang yang dipecah dalam beberapa rombongan membuat barisan ini baksa rombongan harimau mencari mangsa. Cikoan tentu saja berada di tengah, muridnya dalam rombongan nomor dua sementara di depan sendiri adalah sepasang kakek naga. Menara itu. Mereka berjalan cukup teratur dan tentu saja menjauhi keramaian. Gunung dan bukit-bukit terjal adalah perjalanan sehari-hari, hanya malam mereka berhenti. Maka ketika malam itu tiba di sankok, lembah bunga seruni maka rombongan berhenti dan kebetulan yang di depan dapat memasuki lembah. Yang lain diluar dan mendirikan kemah-kemah darurat. Malam itu sepasang kakek naga menara memimpin rombongannya. Di pinggir lembah, sedikit jauh dari kakek ini berdirilah rombongan bengsan. Bengsan sendiri tak memiliki tenda karena justru menjaga sebuah tenda kecil berwarna hitam. Di dalam tenda ini terdengar isak tangis. Itulah K.W.I. Hang Sumoy ketua si Tong Pai, gadis cantik gagah yang menjadi tawanan dan telah mengamuk serta membunuh belasan orang ketika partainya diserbu. Dan ketika malam itu seperti biasa bengsan tiduran di sini, di luar tenda maka orang melihat bahwa ia begitu setia dan bertanggung jawab menjaga tawanan yang satu ini. Siapapun tak boleh mengganggu atau mendekati gadis inilah tawananku, berbahaya kalau lolos. Kalau kalian berani mengganggu apalagi menyakitinya maka kalian akan berhadapan dengan aku. Tawanan tak boleh diperlakukan kasar, apalagi dihina. Ia tanggunganku dan kalian jangan dekat-dekat. Begitulah ucapan berulang-ulang yang dikatakan pemuda ini. Baik kaum pendekar maupun golongan sesat mengangguk-angguk. Bagi para pendekar kata-kata pemuda itu sesuai isi hati mereka. Tawanan tak boleh diganggu, apalagi wanita. Akan tetapi bagi kaum sesat yang tahu dengan apa yang dilakukan pemuda ini diam-diam tertawa geli. Dan mencemooh. Huh, apanya yang dijaga? Kaulah harimau di depan kelinci, San Kongcu. Justru kaulah yang mengganggu dan menyakiti gadis itu. Ini benar, akan tetapi tentu saja tak diketahui para pendekar macam kakek naga menara itu maupun Tongbun Sujin. Beng San E. Kordi sekali berada di rombongannya yang sebagian besar orang sesat. Justru dialah yang mengumpulkan orang-orang itu dan menjadi semacam pelindungnya bila ada pendekar muncul, melihat keadaan umpamanya. Dan ketika selama ini gerak-geriknya aman sementara para pendekar pun tak menyangka bahwa pemuda itu telah berbuat keji kepada tawanan, bukankah guru dan murid tampil ramah dan berbudi pekerti baik? Maka orang-orang ini tak tahu betapa sesungguhnya gadis itu telah dirusak dan dipermainkan Beng San habis-habisan. Malam itu setelah setong pai hancur maka Beng San tak menyianyikan kesempatan. Mula-mula dan menyerahkan gadis itu kepada anak murid Si Owapang. Siapapun melihat bahwa dia memperlakukan tawanan baik-baik. Bahkan dengan bersuara lantang ia mengancam siapapun yang mengganggu dan menyakiti gadis itu. Maka ketika malamnya ia muncul di tenda dan K.W.I. Hong baru saja sadar, menangis dan awut-awutan maka pemuda itu duduk bersinar-sinar. Menyentuh pundak gadis ini, sikap dan kata-katanya memang mula-mula lemah lembut. Sudahlah, jangan menangis lagi. Semua yang terjadi sudah terjadi, K.W.I. Hong, air matu darah pun tak dapat menghapus semua kepahitan ini. Aku menyesal, akan tetapi semua ini atas tuntutan orang-orang selatan. Pergi, pergi kau. Bunuh atau bebaskan. Aku, Beng San, hanya itu pilihanmu. Hektometer, kau keras kepala. Kau tak melihat betapa aku bersikap baik dan manis kepadamu. Kalau aku tak mencegah maka dirimu benar-benar celaka, K.W.I. Hong, tidakkah kau melihat betapa aku kasihan kepadamu? Aku, H.M.M., aku harus menyatakan cinta kepadamu. Benar, aku cinta kepadamu. Lalu ketika pemuda ini membelai dan mengusap wajah itu, menghapus air matu yang membanjir keluar maka gadis ini tersentak dan menarik kepalanya kuat-kuat. Kau, kau menyentuhku. Kau bilang. Apa? Benar, aku bilang cinta? Ya, aku. Mencintaimu, K.W.I. Hong, itulah sebabnya aku. Menyelamatkanmu dan menyembunyikanmu di sini. Kalau tidak, masuklah seseorang berwajah amat buruk. Masuknya orang ini menghentikan percakapan dan K.W.I. Hong tertegun. Nolarang ini menyeringai dan memberi hormat kepada Beng San dan ketika ia berkata bahwa guru pemuda itu memanggil, Beng San mengerutkan kening. Maka laki-laki lakt ini menutup, matanya menyambar K.W.I. Hong penuh geirah, terkekeh. Siaw Hiap diminta secepatnya ke sana karena ada urusan penting. Gurumu menyuruhku menjaga sebentar di sini. Aku akan menggantikanmu. Hektometer, Pak. Penting apa? Mana ku tahu? Yang jelas Siaw Hiap diminta cepat datang, dan gadis ini, hihi, akan ku jaga baik-baik. Pemuda itu menarik napas panjang, pura-pura kesal. Lalu ketika ia berkelebat dan lenyap sejenak maka pria buruk inilah yang menemani K.W.I. Hong. Gadis itu didekati dan merasa ngeri melihat lubang hidung yang gerowong, bibir tebal dan hitam sementara gusinya kotor. Hehehe, laki-laki itu tertawa. Sekarang kau bersamaku, manis. Kutipu pemuda itu agar dapat bersenang-senang denganmu. Uh, bunga begini cantik tak boleh disiasiakan. Tangan itu menjulur dan tahu-tahu menerkam K.W.I. Hong. Gedis ini menjerit akan tetapi ditutup mulutnya dan tiba-tiba hidung lelaki itu telah menciuminya. Bau busuk keluar dari gusi kotor itu, ketika terkekeh rongga mulutnya penuh uap. Dan ketika gadis ini berteriak akan tetapi roboh dipeluk, meronta dan tersumbatlah mulutnya didekap telapak lebar. Maka K.W.I. Hong hampir pingsan oleh perbuatan takil laki inilah itindih dan sudah dicopoti bajunya. Hehehe, barang segar. Tawanan seperti kau tak perlu dihormat berlebihan, Nona. Mari bersenang-senang diin kita ke sorga. Akan tetapi saat itu berkelebat bayangan bengsan pemuda ini tahu-tahu kembali lagi dan tentu saja gadis itu girang. K.W.I. Hong melihat pemuda itu. Dan ketika bengsan membentak dan mencengkeram laki-laki itu, menariknya lepas maka jari pemuda ini pun menampar dan telah mendarat di dahi laki-laki itu, satu di antara orang sesat yang sengaja dipasangnya untuk mengecoh K.W.I. Hong. Bangsat kau, krak dahi itu retak, dan orang ini pun robohlah terkejut dan pucat sekali akan tetapi gerakan bengsan berlangsung cepat. Semuanya tahu-tahu telah terjadi. Dan ketika bengsan menendang mayat laki-laki itu sementara K.W.I. Hong menangis dan terisak-isak maka pemuda ini menyeka keringat dan tergetar oleh baju robek di belahan dada. Si kasar itulah yang melakukannya. Hektometer, lihat ini. Apakah begitu yang kau suka, K.W.I. Hong? Enakkah digerumut sebangsa keparat Jahanam ini? Haruskah aku bersikap sekasar dan sebuas itu? K.W.I. Hong menghentikan tangisnya, terbelalak. Tentu saja ia berterima kasih kepada pemuda ini akan tetapi kata-kata pemuda itu membuat ia bergebar. Tiba-tiba, wajahnya merah padam ketika dengan tatapan langsung mata pemuda itu menembus bajunya, langsung ke dada yang setengah telanjang. Dan ketika ia mengeluh nam tak dapat memutar tubuh, ia menjadi ngeri maka pemuda itu berlutut kembali dan mendesis. Lihat, penipu itu menipuku. Baik-baik aku menyatakan cinta, K.W.I. Hong, masa sikapmu seperti ini. Jangan pandang bajuku, gadis itu merintih. Buang dan buka totokanmu, Beng San, biar ku betulkan pakaian ku. H.M.N., kau semakin manis seperti ini. Aku menyukaimu, K.W.I. Hong, aku mencintaimu. Katakanlah aku tak bertepuk sebelah tangan dan setelah itu ku buka totokanku. Gadis itu menangis, terseduh-seduh. Lah menundukkan mukanya untuk menyembunyikan tatapan jalang pemuda itu ke dadanya. Ia merasa malu dan jengah sekali. Akan tetapi ketika pemuda itu menyambar dan tau-tau menyongakan wajahnya, nafsu. Iblis tak dapat ditahan pemuda ini lagi. Maka Beng San berkata dengan ada ancaman. Aku tak ingin seperti Jahanam itu. Aku ingin memperolehmu secara baik-baik, K.W.I. Hong. Katakan bahwa kau menerima cintaku. Tidak. Gadis itu tiba-tiba menjerit. Kau merusak dan menghancurkan. Si Tong Pai, Beng San kau membuat anak-anak murid terbunuh. Kau kejam. Hektometer, aku tak membunuh siapapun, tak melukai siapapun, kau jangan selalu berkata begitu, K.W.I. Hong. Sudah berkali-kali ku tegaskan bahwa aku tak bersikap kejam. Buktinya aku memperlakukanmu baik-baik dan sampai saat ini tak ada siapapun yang mengganggumu, Bahkan aku baru saja membunuh orang yang berani menghinamu benar, akan tetapi kau menyerang dan merobohkan aku. Kau menghalangi aku menerjang kawan-kawanmu. Kau sama dengan mereka itu. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf. Sekarang katakan bahwa aku tak bertepuk sebelah tangan dan kau menerima cintaku. Tidak, aku telah bertunangan. Kalaupun kau tak membantu teman-temanmu itu pun aku tak dapat menerimamu. Aku telah menjadi calon istri orang lain. Pemuda ini terkejut, mundur. Wajah yang merah itu sedetik berubah dan kelihatan pucat. Akan tetapi ketika ia menyeringai dan mengelus peti itu maka pemuda ini berkata lagi, Sekarang nadanya berbeda, hal ini pun tak membuatku menyerah. Meskipun bertunangan akan tetapi dapat dibatalkan, Kau wei hong, kau dulu menjadi istri beneran. Aku tetap menkintaimu dan tak akan undur. Gadis itu pucat, terbeliat. Tiba-tiba ia menjadi seram melihat pemuda ini terkekeh. Kekihnya sama dengan laki-laki yang dibunuh tadi. Dan ketika wajah itu mendekat dan ia tak mungkin mengelak, Ia tertotok maka bengsan menciumnya dan memeluk tubuhnya. Mau tidak mau kau harus menerima cintaku. Apa gunanya aku melindungi dan menyelamatkanmu, kwei hong? Kalau untuk ditolak lebih baik tidak pemuda itu menubruknya dan selanjutnya bengsan. Menciumi penuh nafsu. Kwei hong tak dapat menjerit ketika urat gagunya tiba-tiba ditotok. Dan ketika ia merintih dan hampir bingsan, pemuda itu menciuminya maka dengan buas akhirnya bengsan melepas baju gadis ini. Kwei hong menjerit sekeras-kerasnya akan tetapi suaranya tercekik di kerongkongan, ia tak dapat mengeluarkan itu. Dan ketika ia mendelik dan merasa tertusuk, kesakitan sangat. Akhirnya gadis ini benar-benar pingsan dan malam itu bengsan berhasil menggagahinya. Gadis si tong ini nyaris gila. Keesokannya ketika sadar ia memaki-maki. Suaranya dilengking-lengkingkan akan tetapi yang keluar hanyalah jerit lirih tak berarti. Bengsan telah meninggalkannya akan tetapi malamnya datang lagi. Dan ketika untuk kedua kali ia dipaksa lagi, pemuda itu menotok dan menggagahinya maka gadis si tong pai ini benar-benar terpukul hebat dan roboh pingsan. Setiap ia sadar setiap itu pula kejadian itu berulang di depan matanya. Ia terguncang. Dan ketika akhirnya ia tak kuat dan terganggu. Syarafnya, bengsan benar-benar keji maka pemuda ini baru melepaskan totokannya setelah gadis itu gila. He he, hai he. Mana laki-laki tampan yang harus kulayani itu? Eh, mendekat dan kemarilah, penjaga. Mana orang muda tampan itu? Ayo suruh ia masuk. K.W.I. Hang menari dan melenggak-lengguk ketika menghempiri sekerumunan laki-laki di luar lah telah dibebaskan dan pagi itu tertawa-tawa, sikapnya miring. Dan ketika semua terkejut dan tertawa, satu di antara mereka bangkit dan menghampiri maka laki-laki ini berkata menyambar pinggang gadis itu. K.W.I. Hang memaang cantik dan masih menggairahkan. Akulah orang yang kau cari-cari. Adakah yang perlu ku berikan, Hang Moi? Mari bersenang-senang dan kita ke rumpun bambu itu. Hehehe, hehehe, kau tampan. Mari koko, mari kesana. Ah, belayanmu semalam membuatku tak dapat tidur dan terbayang-bayang, hik-hik. Semua meledak dan terkekeh-kekeh. Gadis itu mau saja diajak ke rumpun bambu dan selanjutnya lenyap sekejap. Akan tetapi ketika terdengar jeritan dan pasangannya berlumuran darah, lidahnya digigit K.W.I. Hang maka gemparlah keadaan dan gadis itu dikepung. Serang, tangkap dia. Awas panggil San Kongcu. Namun gadis ini mendadak mendeproklah terseduh dan mencakari rambutnya sambil bergulingan. Lidah yang digigit putus dibuang keluar. Dan ketika semua menjadi ngeri dan merasa seram, datanglah Tong Bun Sujin maka empat orang gagah ini terbelalak. Apa yang terjadi, kenapa tawanan? Lolos. San Kongcu membebaskannya lagilah. Tong Bun Sujin, mengamuk dan menggigit Molui. Empat orang itu terbelalak. Mereka melihat lidah yang putus itu, pemiliknya sudah pingsan. Dan ketika mereka saling pandang. Dan yang tertua melompat dan menotok maka gadis itu tak bergerak lagi dan lumpuh dengan mudah. Kini tertawa-tawa. Hei hei, siapa kalian? Apakah mau kencan lagi dengan aku? Empat orang itu mengerutkan kening. Tongkit orang tertua merasa ada yang tak berberes, tentu saja kasihan. Dan ketika berkelebat bayangan bengsan dan kebetulan sekali maka orang tertua Tong Bun Sujin bicara. San Xiao Hiap menelantarkan orang gila, benarkah? Kalau gadis ini terganggu atau sakit justru harus dirawat, Xiao Hiap. Bukankah ia tanggung jawabmu dan kenapa bisa beginilah tak boleh keluar, berbahaya. Hektometer, memang aku membebaskannya, akan tetapi sekedar menghirup hawa segarlah begini sejak diganggu Jahana Muotu. Tong Bun Sujin lah telah kubunuh akan tetapi gadis ini terlanjur terguncang. Aku bingung bengsan melimpahkan kepada laki-laki yang dibunuhnya itu dan Tong Bun Sujin mengerutkan kening. Memang mereka telah mendengar kejadian itu karena tentu saja bengsan menyebarnya cepat. Justru dengan dibunuhnya laki-laki itu ia dapat menimpahkan kesalahan. Diri sendiri bebas dan tetap bersih. Dan ketika ia memperlihatkan muka kebingungan dan sedih, di depan orang-orang gagah ini ia harus berbaik dan ramah hati maka Tong Bun Sujin terkecoh. Baiklah, akan tetapi tetap juga tanggung jawabmu. Karena ia sumui si Chong Chinjin dan cukup berharga harap kau tidak melepaskannya begini saja. Siapa tahu kakek itu menyerah tanpa syarat. Bengsan mengangguk, menerima kembali gadis itu. Ia pura-pura bertanya kepada rombongannya kenapa KWI Hang ada di situ. Dan ketika dijawab bahwa Molui mengganggunya maka pemuda itu membentak agar orangnya tahu aturan. Gadis gila tak boleh diganggu lagi. Aku memberinya kebebasan untuk menghirup hawa segar. Kalau kalian ada yang mengganggunya lagi maka kalian akan berhadapan dengan aku. Cerdik dan licin sekali pemuda ini memutar balik fakta. Sebenarnya dialah yang memberikan KWI Hang kepada orang-orang itu. Ia sengaja melepas gadis itu agar diganggu. Tapi ketika jatuh korban dan ditegur, tentu saja Bengsan terkejut maka ia menyalahkan orang-orang itu yang menyeringai kecut. Pimpinan gampang sekali menyalahkan bawahan. Baik, kami taat perintah. Kalau begitu cekal dan masukkan dia, Kongcu, jangan dilepas lagi. Kami akan menjaga di luar. Bengsan mengangguk, empat orang gagah itu pun pergi. Dan ketika terpaksa merawat dan tak melepaskan KWI Hang, diam-diam mengumpat. Maka setiap malam pemuda itu menjaga di luar tendalah sudah tak ingin menggagai atau mempermainkan KWI Hang lagi. Siapa mau gadis gila. Dan di malam itulah Bunsyong datang. Datang sebagai penyelidik dan harus berhati-hati tentu saja pemuda ini tak mau gegabah. Sudah dilihatnya rombongan besar itu. Tenda atau kemah-kemah kecil bertebaran di dalam lembah, juga di luar di seberang sana. Dan karena ia hanya ingin mengetahui kekuatan musuh, jumlah atau para penghuninya maka dengan hati-hati dan amat luar biasa pemuda ini menyelingap masuk. Dengan boan engsutnya yang luar biasa tidak terlalu sukar bagi pemuda ini menyelidiki musuh. Kemah demi kemah didatangilah ingin tahu benar di mana si buta berada. Bunsyong sudah mengepal tinju dan marah sekali kepada musuh bebu yutan ayahnya ini. Akan tetapi ketika tiba-tiba terdengar isak pangis dan ia tertegun, telinganya menangkap suara itu di bagian dalam maka ia berkelebat dan langsung menyambar. Bunsyong adalah pemuda yang kurang pengalaman satu-at tak tahu bahwa di setiap sudut-sudut gelap selalu bersembunyi beberapa pasang meti mengintainya. Ia tak tahu bahwa sejak ia masuk sesungguhnya gerak-geriknya ketawan. Maka ketika ia berjumpalitan dan hinggap di kemah hitam ini, beberapa mata memandangnya terbelalak. Maka pemuda itu pun tak tahu betapa bengsan yang tadinya berjaga dan di luar tenda telah mendapat isyarat adanya musuh. Bengsan terkejut dan terheran-heranlah mendapat laporan bahwa seseorang yang dapat bergerak secepat iblis mendatangi tempat itu. Hanya karena Bunsyong berhenti dan hinggap di tempat-tempat tertentu maka gerak-geriknya terpantau. Lain misalnya jika pemuda ini lari terbang dan berkelebat seperti iblis. Maka ketika kehadirannya diketahui dan bersiaplah orang-orang itu, anak buah bengsan maka bengsan sendiri akhirnya kagum dan terbelalak melihat Bunsyong menggantol kaki di ujung tenda melihat ke dalam. Kain tenda sedikit pun tak bergerak atau mengeriput, padahal disentuh angin sedikit saja biasanya bergoyang. Maks maklum bahwa yang datang adalah musuh tangguh, kebetulan sinar bulan menerangi wajah ini maka bengsan tertegun karena lawan di atas tenda itu adalah seorang pemuda tampan dan gesit serta memiliki setasang meta mencorong. Hal itu terlihat ketika secara kebetulan Bunsyong memandang ke bagian di mana bengsan bersembunyi. Bengsan tergetar. Ia hampir menyangka bahwa pemuda itu adalah pokuan. Akan tetapi karena pokuan lebih tinggi dan lebih jangkung, ia menarik kepalanya dibalik dedaunan lebat, cepat bersembunyi di tempat gelap maka Bunsyong menaruh perhatiannya lagi ke dalam tenda. Isak dan tangis itu terdengar sudah, jelas dan benar di sini. Dan ketika Bunsyong memperhatikan dan melihat kaki tangan gadis itu terikat, terkejut dan teringat sumui si Chong Chinjin maka ia pun menyambar ke bawah dan tahu-tahu tenda telah dibelah tanpa suara. SST, benarkah kau KWI Hong? Aku datang menolongmu.